Hai teman-teman Puka, selamat siang Apa kabarnya kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat kan? Oh iya, kita kenalan dulu Nama aku Kedisi Keledai Hari ini aku mau membacakan buku untuk teman-teman semua Tuh, lihat judul bukunya adalah Ana dan Sapu Pelangi Penulisnya Baby Haryanti dan ilustrator oleh Aziza Nur Kita baca bersama ya Yuk kita mulai baca bersama Suatu hari, Ratu Pelangi menerima surat dari Putri Angin Coba lihat suratnya Wah, kira-kira isinya apa ya? Hmm Kejutan Putri Angin akan datang ke Istana Pelangi Wah, ternyata itu isi suratnya Semua sangat senang Istana harus bersih dan rapi Coba kita lihat bersama Ada yang menyerem tanaman Ada yang mengelap-elap Wah, ternyata mereka sibuk ya Ana segera mengambil sapu pelangi Dia harus membersihkan pelangi abadi Hmm, sapunya yang mana teman-teman? Oh, ini Tapi Hey, sapu pelangi tak mau bergerak Lihat Iya mau go kerja Aduh, bagaimana ini? Sapu pelangi malah kabur Ana harus cepat menangkapnya Ayo, cepat tangkap Hup Iya Wah, berhasil Tapi Wah Apa yang terjadi? Bagaimana ini teman-teman? Ana harus menghentikannya Aduh Aduh Ada apa dengan sapu pelangi ini? Ternyata Sapu pelangi sangat kotor dan kusut Uh Coba lihat teman-teman Ih Ada sarang laba-labanya Aduh Ana lalu memandikan sapu pelangi Biur, biur, biur Ana juga menyisirnya Sret, sret, sret Sapu pelangi tampak senang Kini Ia sudah bersih dan segar Sudah bersihkan teman-teman Satu Dua Tiga Saatnya Bekerja Sapu pelangi sangat senang ditemani Ana Lihat dia bekerja Akhirnya Ana dan sapu pelangi selesai membersihkan pelangi abadi Sekarang mereka menanti kedatangan putri angin Eh Lihat Itu putri angin Kalian melihatnya juga Wah Pelangi abadi sangat indah Putri angin pun terkagum-kagum Indah ya teman-teman Wow Itu Ana dan sapu pelangi Sekarang mereka berteman baik Terima kasih ya teman-teman Puka Sudah mendengarkan cerita dari Kedi Sampai bertemu di cerita berikutnya Daaah Daaah selamat menikmati